Intro Episode diawali dengan Sanju yang langsung menanya setelah mengetahui jika Parwati itu adalah Pari Sanju dengan berlinang air mata bertanya apakah benar kau adalah Pari Mendengar itu Pari juga yang pada saat itu sedang menangis dia pun berkata benar Sanju berkata aku tidak percaya kau akan melakukan semua ini kepadaku Kau telah membohongiku dengan waktu yang cukup lama Sementara aku sendiri berjuang melawan depresi karena tidak bisa menerima kepergianmu Kenapa kau melakukan ini kepadaku Pari sambil menangis hanya bisa mengatakan maafkan aku aku terpaksa melakukan semua ini Mendengar itu Niti langsung memotong perkataannya Pari dan berkata Tidak usah kau mencoba membela dirimu karena kau sudah jelas-jelas membohongi semua orang yang sangat mencintaimu Kemudian Niti juga menegur semua keluarga Bajoa yang selama ini tidak percaya kepadanya Niti berkata setiap kali aku ingin membuktikan kebohongannya Pari namun kalian semua tidak pernah percaya kepadaku Malahan kalian mempercayai pembohong seperti Pari sampai-sampai kalian mengirimku ke rumah sakit jiwa Dan kau Sanju kau lihat saja sendiri kelakuan wanita yang sangat kau cintai Dengan mati-matian kau selalu membelanya namun kau tidak sadar jika kau telah ditipu olehnya Sedangkan aku yang benar-benar sangat mencintaimu sama sekali tidak pernah kau percayai Parimu telah kembali Sanju namun Parimu telah berubah menjadi seorang penipu dan pembohong Dan sama sekali tidak menghargai cinta yang selama ini kalian jalani Mendengar itu lagi-lagi Pari berteriak menyuruh Niti untuk menutup rapat moncongnya yang tidak punya adab itu Pari berkata kepada Niti kau yang telah memaksaku berubah seperti ini Kau telah merusak cinta kami dan bahkan semua keluarga juga ikut-ikutan menyalahkan aku Mendengar itu semua orang menjadi sangat kaget Sanju berkata namun meskipun begitu kenapa kau menyiksaku seperti ini atas kesalahan orang lain Pari berkata apa yang kau katakan Sanju Tidakkah kau menyadari dan bertanya sendiri kepada Niti dan juga ibumu apa yang telah mereka lakukan kepadaku Mereka berdua telah mengetahui alasannya kenapa aku seperti ini Karena mereka sendirilah yang membuat aku menjadi seperti ini Dan jika aku katakan semua kebusukan mereka kau akan merasa kaget dan tidak percaya Mendengar itu Gurinder dan Niti merasa sangat kaget dan ketakutan Namun Sanju sambil menangis kembali berkata kepada Pari Apakah orang lain yang berbuat salah kepadamu lalu kau akan balas dendam kepadaku dan menghukumku Asal kau tahu aku benar-benar sangat mencintaimu Terlepas dari keluarga ku yang telah berbuat tidak baik kepadamu Apakah kau percaya denganku dan bagaimana besar cintaku kepadamu Pari dengan keras berkata Kepercayaanku telah hilang kepadamu setelah apa yang dilakukan Niti dan juga keluargamu Niti telah datang dalam kehidupan kita dan dia mulai mendekati ibumu Dan bahkan mereka bersekongkol mengkhianatiku Aku tidak perlu mengatakan bagaimana pengkhianatan dan kebusukan yang telah mereka lakukan Aku yakin kau juga sudah pasti tahu bagaimana kebusukannya Niti dan juga ibumu Saking bejatnya kelakuan mereka sampai-sampai aku tidak akan kuat untuk mengatakannya Mendengar itu Gurinder Lampir ini benar-benar sangat ketakutan Jika nantinya Pari membongkar kebusukannya yang telah membunuh Pari Sambil memegang Pari Sanju berkata Sungguh aku benar-benar tidak tahu apa-apa dan apa yang kau maksudkan Pengkhianatan yang seperti apa dan tolong beritahu aku sekarang juga Akan tetapi sambil menepis tangan Sanju dan menyuruhnya untuk menjauh Pari berkata Aku tidak perlu mengatakan apa yang telah mereka lakukan kepadaku Dan kau tanyakan sendiri kepada mereka Terima kasih atas segalanya Sanju atas apa yang telah kau lakukan kepadaku selama ini Lupakan semuanya Sanju karena sekarang ini aku bukanlah Pari yang kau kenal dulu Mendengar itu Sanju hanya bisa menangis karena terlihat Pari sudah tidak mencintainya lagi Pari lanjut berkata Aku tidak ingin memperpanjang masalah ini sekarang karena untuk saat ini yang terpenting adalah keselamatan adikku Pari kemudian mendekati Niti dan menyuruhnya untuk mengatakan di mana Daljit menyembunyikan Babli Mendengar itu Niti menjadi sangat panik Pami juga akan mendekati Pari dan akan menyuruhnya untuk menyelamatkan Babli Namun dengan kelicikannya Niti malah menyuruh Sarojena dan Gurinder untuk membawa Pami masuk ke dalam Niti tidak ingin Pami mengatakan sesuatu karena Pami mengetahui Babli telah diculik oleh Daljit di sebuah gudang Niti berkata Jangan biarkan Pami disini karena dia tidak akan bisa mengontrol dirinya setelah melihat Pari Aku juga takut jika nantinya Pari menghasutnya karena apa saja yang Pari katakan meskipun itu adalah kebohongan Pami pasti percaya kepadanya Mendengar itu Sarojena Bebek ini pun langsung menarik Pami dan memintanya untuk masuk Namun tetap saja Pami tidak mau menurut Kemudian tiba-tiba saja Niti kembali meminta Pari untuk mengakui kalau dia bukanlah Parwati Melainkan dia adalah Pari Pami berkata Untuk apa kau menanyakan itu kembali sedangkan Pari telah mengakuinya Lebih baik sekarang katakan saja di mana Babli berada Niti berkata Pari harus mengakui kembali jika dia bukanlah Parwati Karena semua ini harus direkam dengan sangat jelas Aku mau tahu apa yang menyebabkan dia membohongi kita semua Mendengar itu Pari berteriak dan berkata Aku tidak perlu menuruti apa kemauanmu Sekarang katakan di mana Babli berada Sanju yang mendengar itu juga bertanya kepada Niti di mana Babli berada Mendengar pertanyaan Sanju Niti pun menjadi sangat kaget Sementara itu Babli sendiri berusaha pergi dari gudang tempat Daljit menyekapnya Namun Babli tidak tahu harus berbuat apa Karena di setiap pintu terdapat anak buahnya Daljit yang sedang berjaga Pada saat itu Babli mendengar percakapan anak buahnya Daljit Yang tidak setuju dengan kelakuan Daljit yang menyekap seorang gadis Sehingga dengan itu Babli pun berpikir akan meminta bantuan kepada anak buahnya Daljit Supaya bisa membawanya pergi dari gudang itu Karena terlihat beberapa anak buahnya Daljit merupakan orang baik Kemudian Babli memberikan kode minta tolong kepada salah seorang anak buahnya Daljit Melihat itu orang itu pun menatap Babli Namun dia tidak memberitahu temannya jika ikatannya Babli telah lepas Entahlah apakah dia akan kasihan dan membantu Babli Kembali kepada Sanju yang bertanya kepada Niti di mana Babli Namun lagi-lagi makhluk licik ini bisa saja membalikkan keadaan Dan dia berkata kepada Sanju Jika semua orang tidak ingin melihat pernikahan Daljit dan Babli Maka aku juga akan menentang pernikahan tersebut Namun aku terlebih dahulu ingin mendengar Parwati sekali lagi mengatakan Jika dia adalah Pari Dan dari mana dia mengenal Ambika Serta bagaimana dia berpura-pura menjadi orang sok kaya Aku ingin tahu bagaimana perjalanan Pari di saat menipu kita semua Mendengar itu Pari benar-benar sangat kesal melihat wajah makhluk pembawa penyakit ini Kemudian Niti berbisik kepada Pari Untuk tidak berani mengungkap kebusukannya Niti kepada Sanju Niti mengancam jika Pari berani mengadu Maka Daljit akan langsung menghabisi Babli Karena bagaimanapun juga Daljit sendiri juga ikut terlibat dalam pembunuhannya Pari Mendengar itu sambil menahan emosi Pari pun terpaksa mengalah Pari tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Niti Karena Pari ketakutan jika nanti terjadi sesuatu kepada Babli Sanju kemudian berkata kepada Niti Ini bukan saatnya main-main Niti Dan jangan menciptakan kekacauan di situasi yang seperti ini Sekarang katakan di mana Daljit dan Babli berada Namun tetap saja yang namanya manusia ngeselin Niti malah berkata Tunggu dulu Sanju Apa salahnya Pari mengungkapkan kembali siapa dirinya Dan apa motifnya bersama Ambika yang telah menipu kita Mungkin saja dia memiliki rencana besar yang akan membahayakan kita Dengan kemarahan bercampur enek dan kesel kepada Niti Sanju berkata Jangan bermain-main dengan nyawa seseorang Dan jangan sampai Babli kenapa-kenapa Niti berkata Babli aman-aman saja Dan dia tidak dalam bahaya Aku hanya ingin Pari mengatakan apa yang aku minta Lalu setelah itu aku akan mengatakan di mana Babli berada Mendengar itu Parwati benar-benar sangat geram kepada penjahat tak tahu diri ini Niti lanjut berkata Silahkan kau pikir lebih dalam lagi Sanju Pari dengan teganya telah menipu dan mempermainkanmu selama ini Jika dia telah berani menipu seperti ini Maka bukan tidak mungkin dia juga telah mempunyai niat jahat Dengan penyamarannya sebagai Parwati Oleh sebab itulah aku ingin dia mengatakan yang sebenarnya Lalu setelah itu aku akan mengatakan di mana Babli berada Tetapi apa yang terjadi Kau lihat saja Sanju Pari tidak mau mengatakan itu Karena dia tidak peduli lagi dengan adiknya sendiri Dia lebih memilih menyembunyikan niat jahatnya bersama dengan Ambika Daripada dia menyelamatkan adiknya sendiri Lagi-lagi Pari pun dibuat sangat heran Karena penjahat ini bisa saja mengarah cerita dengan kelicikannya Di tempat lain Daljit telah memanggil pendeta menuju gudang Untuk menikahkan dia dengan Babli Daljit menyuruh pendeta untuk segera menyiapkan hal yang diperlukan untuk ritual Sementara Daljit sendiri akan membawa Babli Akan tetapi ketika Daljit pergi melihat Babli Ternyata Babli sudah tidak berada di sana Sehingga dengan itu Daljit merasa sangat murka Dan dia langsung menghajar anak buahnya satu per satu Daljit dengan kemarahan meminta anak buahnya untuk segera menemukan Babli Sementara itu Babli sendiri telah berhasil keluar dari gudang Babli menemui seorang pria Dan dia meminta tolong kepadanya Babli meminjam HP pria itu Dan berkata ingin menelpon dua menit saja Mendengar itu pria itu pun memberikan Babli HP-nya Kembali kepada Niti yang terus menyuruh Pari Untuk mengungkapkan apa motifnya menyamar sebagai parwati Namun dengan kesal Sanju berkata kepada Niti Hai wanita ngeselin Tak bisakah nanti saja Pari mengatakan hal itu Sekarang katakan saja di mana Babli Karena nyawanya Babli lebih penting daripada ini Pami berkata Sanju aku tahu di mana Babli berada Aku mengingat tadinya Niti menelpon dengan Daljit Dan Daljit membawa Babli menuju ke sebuah gudang Mendengar itu Niti benar-benar sangat kaget Sanju kemudian bertanya kepada Pami Apakah dia tidak salah dengar Pami akan menjelaskan semuanya kepada Sanju Namun Niti berusaha menghalangi Pami untuk berbicara Dan mengatakan jika Pami telah mengarang cerita Sehingga melihat itu Sanju langsung berteriak kepada Niti Dan menyuruhnya untuk mengkondisikan moncong tak berpaedahnya itu Sanju dengan kemarahan berkata Sekarang cepat katakan di mana Babli berada Dan saking kesal bercampur muak sekali dengan si Niti ini Sanju menegaskan kepada Niti dan berkata Jika kau terus saja mengalihkan pembicaraan dan tidak mengatakan di mana Babli berada Maka aku bersumpah tidak akan pernah lagi berbicara dengan manusia keparat sepertimu Aku sangat muak dan haram bagiku untuk melihat wajahmu lagi Mendengar itu Niti benar-benar sangat ketakutan Sehingga dengan itu Niti pun akhirnya berkata Aku tidak mau kehilangan kamu Sanju Dan sekarang aku akan memberitahumu di mana Babli berada Dia telah dibawa oleh Daljit menuju ke sebuah gudang Sanju bertanya gudang yang mana Namun Niti hanya terdiam Sedangkan Pari sendiri bergegas masuk ke mobil Dan dia akan pergi ke gudang itu Melihat itu Sanju ingin ikut dengan Pari Namun Pari tidak memperdulikan Sanju Dan saking ngeselinnya Niti malah kembali menelpon Daljit dan memintanya untuk memindahkan Babli Karena Pari akan datang ke sana Sehingga mendengar itu Sanju benar-benar sangat geram dengan Niti Ditambah lagi ketika Sanju akan pergi menyusul Pari Namun Niti malah menghalangi Sanju dan memintanya untuk diam saja di rumah Niti berkata bahwa Babli baik-baik saja Mendengar itu Sanju langsung berteriak dan berkata Siapa yang sudi mendengar moncong keparatmu yang selalu berbohong itu Kau adalah penipu, pembohong yang tak pantas disebut sebagai manusia Kau adalah binatang dan aku tidak sudi menjalin hubungan dengan binatang sepertimu Mendengar itu Niti benar-benar sangat kaget Namun yang namanya penjahat keparat Jangankan Sanju, emak-emak yang nonton juga pasti merasa sangat geram Di saat situasi yang seperti itu Dengan liciknya Niti malah kembali menghasut Sanju dan berkata Tidak apa-apa jika kau tidak menganggapku Sanju Namun aku tetap setia dan jujur kepadamu Tidak seperti Pari Dia bahkan tega membohongimu yang jelas-jelas sangat mencintainya Aku tidak mau jika nanti kau menyesal Sanju Dan sebaiknya kau harus berhati-hati dengan Pari Pari yang dulu tidak sama dengan Pari yang sekarang Dan lebih baik kita cari tahu bersama-sama Apa motifnya bersama dengan Ambika Siapa tahu dia telah merencanakan balas dendam kepada kita Mendengar itu Sanju pun hanya terdiam Itulah halur cerita Pari Niti pada episode kali ini Dan di episode selanjutnya cerita Pari Niti akan semakin seru lagi Maka dari itu pantau terus channel ini Dan sampai jumpa di episode berikutnya